Intro Oke selamat malam pemisah, kembali kita berjumpa Di wacara dimana kami selalu memundang dua orang dengan profesi yang sama Inilah Quiz Versus Silahkan duduk Ya Baik pemisah, tamu kami kali inilah dua orang pengusaha muda Siapa mereka? Kita lihat ini dia Usaha yang saya dirikan, kebab turkibab berapi Setelah saya mulai saat berusia 19 tahun Sebagai seorang mahasiswa yang saat itu kuliah di ITS Tentu segala sesuatunya serba terbatas Sehingga dengan modal awal 4 juta rupiah Saya mulai mendirikan outlet gerobak berjualan makanan kebab Inspirasinya saya dapatkan pada saat berkunjung ke negara Qatar Yang kebetulan orang tua saya bekerja di sana Pada saat saya berlibur dan mengunjungi beliau di sana Saya melihat banyak sekali yang berjualan makanan kebab Hingga akhirnya saya terinspirasi untuk mulai berjualan kebab di Surabaya Nah, sekembalinya saya ke Surabaya Di situ saya mulai mendirikan outlet gerobak saya Untuk berjualan makanan kebab Yang ternyata alhamdulillah mendapat respon yang cukup baik Sehingga akhirnya saya bisa membuka cabang kedua, cabang ketiga Dan seterusnya hingga akhirnya kita mulai franchise-kan Dan terus berkembang hingga saat ini tahun ke-10 Kita telah mengoperasikan lebih dari 1.100 outlet di 3 negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina Baik permisa, saksikan saya, Hendy Stiono Dalam Quiz Versus di Kompas TV Ya, Hendy Stiono Ya, turun tangan dong Dan, pak marah, pak marah, silahkan, silahkan, silahkan Dan penantangnya juga seorang pengusaha muda Kita lihat Saya dulu mengawali dari nol Karena tadinya saya sempat 3 tahun menjadi auditor di salah satu bank asing milik Skotlandia Inggris Kemudian mulai usaha sampah dari tidak tahu apa-apa Kemudian banyak mengalami kendala Karena mesin dorulang sampah yang saya beli sering rusak Akhirnya kemudian saya belajar memperbaiki Sampai setahun kemudian saya malah bisa buat mesin sendiri Dan sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua Alasan saya memilih usaha dorulang sampah ini Karena kalau usaha makanan resipunya kalau tidak laku basi Buah-buahan kalau tidak laku lama-lama bisa busuk Nah, kalau sampah plastik ini sampai ratusan tahun Dia tidak akan pernah terurai Dan tidak banyak orang yang tertarik usaha seperti saya ini Dalam usaha ini tentunya banyak tantangannya Tetapi saya menjadi kuat Karena saya ada bantuan dari istri saya Jadi orang yang paling berjasa dalam usaha saya ini adalah istri Banyak orang bilang dibalik laki-laki sukses Pasti ada perempuan hebat di belakangnya Dan ini semua berkat dukungan dari istri saya Oke pemirsa, demikian profil singkat saya Mohamad Bedowi Saksikan penampilan saya di twist versus di Kompas TV Ya, Bedowi Wah, usaha ini Bu Silahkan, 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 silahkan Tergabung dalam himi gak sih? Iya Masuk Selamat menikmati